Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas Jadi di tahun ini Aku seneng banget karena ada beberapa Rilisan Termasuk Project yang aku tunggu-tunggu berawal dari Amila bersamaku Responnya juga bagus banget Terima kasih banyak Ditambah juga projectan aku sama hal ini Your Mind Sama 17 Tunggu juga hari ini Music video clipnya Juga akan tayang Dan pastinya juga jangan lupa untuk kalian Streaming di Langit Music Semua karya-karya aku, semua karya-karya mahal ini Gak mau potong rambut Sebenernya mau, cuman aku lagi penasaran aja Kalo misalkan panjang kayak gini tuh Aku kuat gak gitu Sama mau ngetes kan Kalian itu Suka akan karyanya Atau gimana dan bisa Ngeliat gak suka aku apa adanya Atau gimana dalam kondisi apapun Gitu Yorman 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 relate banget katanya Wah thank you banget Thank you banget Pokoknya ditunggu aja Dipantau nanti di hit record Kalian bisa lihat MV nya Yorman 17 Lini mana dia lagi Ada deh Eki sama Lini ada kesulitan gak saat bikin lagu dari Yorman 17 Mungkin kalau dibilang ada kesulitan pasti Dalam artian kesulitannya Kayak Ketika kita pilih-pilih nada bareng Karena kan kadang ada yang nadanya aku pengen kemana Terus Lini juga pengen kemana Tapi akhirnya diskusi Oh akhirnya enaknya kesini Terus juga penulisan lirik Gitu loh Kadang aku minta bantuan Kadang Lini yang nyariin Kadang aku ngasih input Kayak Udah ini aja Oh udah itu bagus Ini sayang Bagus ini Gitu Kalau dibilang kesusahan Enggak Karena mungkin ketika bikin Yorman 17 Ngalir gitu aja Gitu ketika bikin lagunya ya Jadi kayak Tiba-tiba ada notasi Bareng-bareng Terus tiba-tiba bikin lirik juga Gitu Pernah atau tidak Let's go kita main games Dengarkan Udah mandiki Oh belum dong Hah Pernah atau tidak Nyanyi lupa lirik Dan di lagu apa Pernah atau tidak Nyanyi lupa lirik Pernah lah Apalagi kalau Off air Terus mungkin Terlalu semangat Akhirnya lupa Di lagu Yang paling sering lagu apa Yang paling sering itu Di lagu cuek Karena kadang ketuker Pengorbanan Sama Sama Perjuanganku Kan Mungkin kau Tak pernah merasakan Apa yang kurang-kurang Di setiap Pengorbananku Harusnya gitu Jadi perjuanganku Gitu Itu kadang aku suka ketuker Atau enggak Terus lagu Lagu apa ya Yang sering ketuker Tuh Lagu Terlukis indah juga Kadang aku lupa Gitu Manusiawilah itu Tapi kan karena Banyaknya penonton Kadang Kadang seru-seruan Yadinya gitu Kadang Kadang kalau aku Enggak sengaja juga Kalau aku tahu Lupa Akhirnya aku Bercandain Oke ini ada pertanyaan kedua Itu Pernah atau tidak Lagi nyanyi suaranya Mendadak Ilang Pernah Pernah banget Kalau tahu Waktu aku manggung Di NPF Now playing fast Yang ada di Bandung Di Bandung Waktu itu Kondisinya aku Abis syuting Series Terus abis itu Suaranya abis banget Tapi berkat pertolongan Klinik-klinik Jadi Sayang aku itu Waktu itu Memberikan satu obat Yang bagus Jadi akhirnya Walaupun nyanyi Masih sakit Abis gitu Tapi tetap Kita sebagai performance Kan gak boleh ngeliatin Jadi tetap profesional Tetap nyanyi Pernah yang ketiga Pernah atau tidak Salting di atas panggung Dan karena apa Kalau Salting Salting tentang apa dulu Ya entah apapun itu Pernah Sleting ya Jadi salting Bukan salting ya Aku lebih ke slating Jadi waktu itu Aku nyanyi di Gandaria City Terus aku lupa Kalau slating celana Itu Gak di Gak di slatingin Jadi malu Dan itu dari lagu ketiga Sampai hampir mau Beres gitu Sampai akhirnya Dikasih tau aja sama tim Setelah mau kelar Tapi ya Karena untungnya Maksudnya Aku tuh kalau manggung Ya apa adanya Jadi kalau Ngelawak ya ngelawak Bercanda ya bercanda Ngecairin suasana Ya ngecairin suasana Jadi ketika ada momen Seperti itu tuh Gak Gak salah tingkah Ya tapi Gak canggung Dan gak panik Karena Ya Iki bawanya Bercandaan gitu Jadi untungnya ya Cair lagi Penonton pun jadi tetap Seru-seru juga Gitu Yang keempat Pernah atau tidak Pake outfit yang sama Di event yang sama Dengan musisi lain Jadi baju lu tuh sama Pengenjian lain Pernah gak? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Karena kan pake stylish Sekarang gak ya Pake stylist Pake designer Mungkin Mungkin lebih ke Bukan gemes ya Tapi lebih ke kagum Respect gitu Jadi Kalau misalkan Ke setiap kota Pasti ada RF yang memang datang Minta tanda tangan Dan dia tuh mengkoleksi Dari album aku Terus album yang Kompilasi Yang kesempuruhan cinta Kayak contoh Tadi aku nyampe ke Ke bandara Terus tiba-tiba Ada cowok-cowok datang Kayak Mengiki Hijin Minta tanda tangannya Dan jujur Aku seneng gitu Sekarang udah ada Di titik dimana Cowok-cowok yang Suka akan karyai Itu udah gak Jaim lagi Untuk nyanyi Bahkan semuanya Udah enjoy banget Nyanyi semuanya Jadi seneng banget Ketika tadi dateng Mereka bawa Fisik gitu Mereka kayak Minta tanda tangan Kayiki Minta tanda tangan Gitu Terus tadi juga Dibawa Kagum banget Ada anak kecil Tiba-tiba dateng Minta foto Terus abis itu Dia nyanyiin Hingga tua bersama Dan bagus banget Suaranya Semua Bersama Terima kasih Kak Igi Ceritain dong Lagu hits Dari Risky Febian Yang pertama kali Viral Apa yang lagi Kesemuran cinta lah Yang pastinya Cuman mungkin kan Kalau di saat waktu itu Kesemuran cinta tuh Kita Belum ada Fase dimana Tahu tentang viral Itu apa Yang mendadak Boom itu apa Jadi kalau waktu itu Memang pure Kesemuran cinta Naik tuh Ketika memang orang Taunya masih relate Masih orang-orang Saat itu masih Mendengarkan Radio Gitu ya Dan saat itu Naiknya lewat Berawal dari Berawal dari radio Yang akhirnya Banyak yang mendengarkan Gitu ya Reaksinya saat itu Jujur Gak ada kepikiran Gitu Bahkan Ketika lagu sudah Banyak yang mendengarkan pun Ini masih dipertanyakan Sama manajemen Bahwa Kik yakin gak mau nyanyi Aduh saya masih bingung nih Karena belum siap Belum apa Terus gue juga gak belajar Nanyi Tapi ya akhirnya ya Harus memilih gitu Kan harus memilih Dan akhirnya saat itu Meyakinkan bahwa Udah deh Nyanyi aja deh Dan akhirnya ya Alhamdulillah Sampai sejauh ini Oke Pertanyaan kedua Kalau dilihat dari Kebanyakan nirik Lagu Nuliski Febian Itu kan seperti kisah nyata Yang banyak relate Dengan pendengar Apakah mungkin Habis galau Langsung nulis lagu Atau tiba-tiba Muncul inspirasi Mungkin ya Gak bisa dipungkir ya Pasti 50% itu Atas pengalaman Apa yang dirasakan Dan juga 50% Atas dasar Observasi Dalam artian Reset Gitu Kayak Contoh Aku bikin lagu sedih Tentang sakit hati Tapi sakit hatinya Karena apa dulu Gitu loh Dan Aku juga ngerasain Pas lagi sedih Aku ngerasain sedih Misalkan Aku ngerasain sakit hati Yang misalkan Point of view dari akunya Sudut pandangnya Misalkan Sakit hatinya karena ditinggalin Tapi aku cari juga keluar Apakah di luar sana Banyak merasakan hal yang sama Kalau udah Oh Kayaknya ada Semoga relate gitu Apa lagi mas? Yang ketiga Untuk alansimen musik Karya dari Rizky Fabian Siapa orang yang Dipakai Yang pastinya Banyak beberapa Musisi Yang memang Berpengaruh ya Berjasa dalam Karya-karya Iki Salah satunya Player Iki R5 Music Semuanya juga Selalu memberikan input Ketika Iki bikin karya Terus juga ada Arranger dari R5 Music juga Beral Didian Terus juga Tim-tim yang lainnya Juga banyak banget Musisi-musisi yang Ngesupport gitu Pernian keempat Kemarin kan baru abis Rilis lagu Membuka kolaborasi Di bareng mahal ini Yang judulnya Your Mind Dan sekarang Lagi rilis 1.7 Apakah ada rencana Untuk bikin Satu album bareng? Harapan aku sih Semoga dengan awal Project ini Yang memang sudah Di respon baik banget Sama orang-orang di sana Ini bisa menjadi Motivasi aku sama Lini Untuk selalu menuangkan Apa yang kita rasakan Bersama Menjadi sebuah karya Dan kita sempat Ngobrol gimana caranya Semoga kalau misalkan Memang diberikan kelancaran Kita bisa membuat sebuah Album mungkin nantinya Amin ya Allah Juga mungkin At least gak album Juga IP bersama Gitu ya Ya intinya Terlepas dari itu Kita berdua itu Cuma berusaha Untuk berkarya Memwarnai Lebih mengwarnai Musik Indonesia Gitu terus juga Menuangkan apa Isi hati kita bersama Tanpa Tanpa mengurangi rasa Mewakili karyanya juga Jadi aku berusaha Untuk bikin karya sama dia Tabel ini bareng-bareng Tapi berusaha Untuk relance sama kalian Oke Pertanyaan kelima Di tiktok bimin Iki dan Lini itu Sering banget FYP karena bucin Saat panggung bareng Gimana perasaannya Bisa kerja bareng pasangan Yang satu profesi Apakah sering salting Di panggung Atau malah makin semangat Ya kalau dibilang Masih makin semangat Ya makin semangat Karena Di satu sisi Aku tipikal orang yang Gak bisa jauh Terus juga yang kedua Juga Aku sama Lini Bersyukur Karena kita dipertemukan Oleh Cinda Kita tersaling Kita tuh dipertemukan Kita dipertemukan Sama Lini itu Di dunia yang sama Musik Jadi saling supportnya Kita ngerasain Sharing lagunya Apapun itu Jadi ketika ada Sebuah pekerjaan Yang mengharuskan kita bareng Itu ya Kita bawa enjoy Happy Dan juga Kalau aku bersyukur Karena akhirnya Ya bisa gucin Sambil kerja Pertanyaan ke enam Adakah keinginan Untuk membuat Konser intimate Dengan fans Atau malah ingin Bikin konser sendiri Dengan keluarga Yang pastinya Dua-duanya itu Sama-sama hal yang penting Karena ketika Bikin konser sendiri pun Pasti saya harapannya Para fans juga datang Dan keluarga juga datang Jadi kalau disuruh pilih Ya berharap Bisa membuat sebuah konser besar Yang keduanya bisa datang Oke Pertanyaan ke tujuh Rizky Fabian itu kan terkenal Sebagai musisi yang sangat produktif Amin Lagi bucin aja Produktif bikin lagu Nah ada gak ya Target di tahun ini Yang diinginkan Entah karya baru Atau ingin dapat Penghargaan tertentu Kalau dibilang karya lagi Di tahun ini Rasanya aku pengen fokus Bener-bener mengembangkan Dan juga mempromosikan Lagu Your Mind Dan 1.7 Tapi kalau Ngomongi sebuah penghargaan Jujur ya Kalau dari dulu tuh Mindset dan pemikiran aku Sebuah penghargaan itu Hanya sekedar Sebuah Pecutan dan motivasi aku Untuk selalu berkarya Terlepas masuk atau tidaknya Itu jadi sebuah Apa ya Jadi sebuah kebanggaan Ketika kita sudah masuk nominasi Tapi Hal kedua bagi aku Kalau untuk sebuah penghargaan Gitu Ya Kalau dapet sebuah nominasi Kita syukuri Gitu loh Dan kalaupun Misalkan kita tidak masuk Ya Semoga jadi sama-sama Menjadi sebuah motivasi Untuk selalu berkarya Yang terpenting Di setiap karyanya Aku mengawali semuanya Dari sebuah ketulusan Yang penting pengen Ngehibur gitu Oke Ini yang terakhir nih Sebutkan Tiga kata yang menggambarkan Seorang Rizky Fabian Apa yang menggambarkan Tiga Tiga kata Rizky Fabian itu orangnya Sederhana Apa adanya Suka membahagiakan Sekitar Nah buat kalian semua Thank you banget Pokoknya yang udah Selalu ngikutin karya Iki Menerima Iki Apa adanya Men-support dalam hal apapun Tidak melihat dalam sisi apapun Terus juga Thank you banget Untuk semua Yang sudah men-support karya Iki Bersama Mahalini Yang selalu men-support Iki Sama Mahalini Dengan apa adanya Men-support dalam hal apapun Terus juga yang pastinya Dalam kondisi apapun Jadi aku mau mengapresiasi Kalian semua di luar sana Mau Mahalini Ataupun Riz Feles Thank you so much Sampai detik ini Selalu men-support kita berdua Apalagi dengan proyek kita Yang baru kita Rilis beberapa Hari yang lalu Ada Your Mind Terus juga ada Satu Tujuh Harapannya dengan dua lagu ini Bisa mewakili perasaan kalian semua Dan bisa menjadi sebuah doa Untuk aku sama Lini Amin Semuanya Ada Dini Mana dia Ada dia Oh ada Honey Han Thank you Yang pastinya thank you banget Yang udah nemenin Di Langit Music Dan yang pastinya Aku pengen berterima kasih banyak Untuk Langit Music Karena selalu men-support Di setiap karyanya Men-support karya dari Iki Men-support karya dari Lini Mau itu karya masing-masing Ataupun karya kita berdua saat ini Your Mind dan Satu Tujuh Dan jangan lupa buat kalian semua Juga hari ini Nanti akan ada music video dari Satu Tujuh Di Hit Record Jadi jangan lupa datang ke channelnya Dan juga Jangan lupa untuk masukin lagu-lagunya Iki Di playlist Langit Music Kalian bisa masukin playlistnya Di Langit Music Lagu-lagu Iki Lagu-lagu Mahalini Ataupun di kombin Di sebuah playlist Lagu Iki Dan juga lagu Mahalini Di situ Misalkan Bikin playlist Pieces Di dalamnya lagu-lagu Iki Sama Mahalini Gemes banget kan Jadi kalian bisa Bikin playlist Di Langit Music Jadi terima kasih Buat kalian yang sudah Menemani Iki Dari awal Dan yang pastinya Sampai berjumpa Di kesempatan lainnya Sampai bertemu Dan thank you buat Dwi Yang udah live bareng Dan thank you yang udah Nanya-nanya Thank you semuanya This is my last My Lins Thank you so much Dadah 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 Dadah